Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di English Class English terutama Untuk pertemuan kali ini Kelas 10 SMK Yang akan kita bahas adalah Simple Present dan Order of Adjectives Sebelum menuju materi hari ini Silahkan like, share, dan subscribe Kemudian tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel saya Untuk pertemuan kali ini Yang akan kita bahas ada 2 Yang pertama adalah Simple Present Tense Kemudian yang kedua adalah Order of Adjectives Untuk Simple Present Tense Simple Present Tense sendiri adalah Yang digunakan Yang pertama adalah untuk menyatakan General Truth Atau sebuah fakta Kemudian Fungsi yang kedua digunakan untuk menyatakan Daily Routine Atau sebuah kebiasaan Simple Present Tense sendiri Terbagi menjadi 2 jenis Yang pertama adalah yang nominal Dan yang kedua adalah yang verbial Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus ke yang nominal Nah Untuk yang Simple Present Nominal sendiri Ini Umumnya atau kebanyakan itu Menyatakan sebuah fakta Fakta yang dimaksud adalah Seperti nama Nama seseorang Pekerjaan seseorang Ataupun mendeskripsikan seseorang Atau benda Nanti kalau mendeskripsikan Itu kaitannya dengan bentuk warna Tinggi Terus sifat Dan lain-lain Kemudian Untuk Patternnya Atau bolanya Untuk Simple Present Nominal Yang pertama Ketika kalimatnya positif Maka Subject Diikuti Is M Dan R Kemudian diikuti Noun Noun itu kata benda Atau adjektif Kata sifat Ataupun adverb Kata keterangan Kemudian ketika Kalimatnya negatif Negatif ditandai dengan Not ya Itu Patternnya adalah Subject Diikuti Is M Atau R Not Kemudian Diikuti dengan Noun Kata benda Adjektif Kata sifat Dan adverb Kata Keterangan Untuk yang Introgative Untuk yang Introgative Ada Ketinggal kalian Balik aja Is M R Nya Di depan Kemudian diikuti Dengan Subject Kemudian diikuti Dengan noun Atau adjektif Ataupun adverb Kalau kamu ingin Menggunakan Question Word Question Word itu Apa Question Word itu Seperti What Where When How Dan lain Lain Maka Question Word dulu Question Wordnya Di depan Kemudian Diikuti dengan Is M Dan R Kemudian Subject Kemudian Diikuti Noun Adjektif Ataupun Adverb Nah Disini Is Ini Digunakan Untuk Subject Nya Yaitu Si He It Maupun Benda Atau Orang Yang Jumlahnya Satu Singular Itu Maksudnya Jumlah Benda Atau Orangnya Satu Kemudian M M Dia hanya Digunakan Untuk I Kemudian Yang R R Ini Digunakan Untuk You They Dan We Atau Benda Atau Orang Yang Jumlahnya Lebih Dari Satu Atau Plural Nah Contohnya Seperti Ini My name Is Anton Nama Saya Adalah Anton My name Ini Sesuatu Yang Jumlahnya Satu Ya Karena My name Lalu Kalau Satu Tadi Pakainya Adalah Is Lalu Diikuti Dengan Noun Atau Bendanya Adalah Anton Kemudian She Is A Doctor She Adalah Subject Kalau She Tadi Dupinya Pakainya Adalah Is Kemudian Kata Bendanya Adalah Doctor Yang Menunjukkan Sebuah Pekerjaan Doctor Pekerjaan Itu Maksudnya Kenal Kata Bendah Kemudian They Karena They Maka Pakainya Are They Are Disini Students Siswa Students Jangan lupa Pakain S Karena Jumlahnya Lebih dari Satu Students Students Juga Noun Atau Pendaya Kemudian You Are Beautiful You Ini Kalau You Maka Kamu Harus Pakai R Kemudian Diikuti Dengan Adjective Atau Kata Sifat Kata Sifat Disini Pakai Beautiful Terus Her Hair Her Hair Rambutnya Is Curly Disini Kenapa Hair Itu Kan Lebih dari Satu Ya Tapi Hair Itu Masuknya Ke Uncountable Atau Benda Benda Yang Tidak Bisa Dihitung Maka Kalau Benda Yang Tidak Bisa Dihitung Seperti Rambut Air Minyak Dan Lain Lain Itu Harus Pakai Is Dianggapnya Dia Singular Maka Her Hair Is Ya Curly Sifat Ini Bentuk Ya Sorry Bentuk Deskripsinya Mendeskripsikan Bentuknya Curly Curly Itu Griting Terus He Is Fat He Subjeknya He Maka Pakainya Is Kemudian Diikuti Dengan Sifat Kata Sifat Yang Deskripsikan Yaitu Fat Gemuk Terus Andi And Anton Disini Ada Dua Orang Maka Harus Pakai R Karena Plural Lebih Dari Satu Orang Nah Kemudian Disini Kata Sifat Nya Adalah Clever Yang Mendeskripsikan Mereka Clever Itu Cerdas Kenapa Tidak Pakai S Karena Bukan Noun Kalau Noun Seperti Student Seperti Ini Kamu Pakai S Sedangkan Kalau Kata Sifat Adjective Itu Tidak Perlu Pakai S Itu Untuk Simple Present Ya Sebenarnya Masih banyak lagi Contoh Tapi Nanti Akan Saya Berikan Di Lain Waktu Kemudian Materi Yang Kedua Yaitu Order Of Adjective Apa Itu Adjective Dulu Adjective Tadi Sudah Saya Berang Adjective Adalah Kata Sifat Kata Sifat Adalah Kata Yang Digunakan Untuk Mendeskripsikan Sebuah Noun Atau Kata Benda Jadi Fungsinya Kata Sifat Itu Mendeskripsikan Kata Benda Sedangkan Order Of Adjective Dalam Bahasa Inggris Penulisan Kata Sifat Harus Berurutan Sudah Ada Urutannya Urutannya Namanya Order Of Adjective Jadi Urutan Peletakan Kata Sifat Jika Kata Sifat Berjumlah Dua Atau Lebih Jadi Ketika Kamu Ingin Mendeskripsikan Sebuah Benda Kemudian Benda Itu Mempunyai Lebih Dari Satu Kata Sifat Atau Minimal Dua Maka Kamu Harus Mengurutkan Sesuai Dengan Order Of Adjective Saya Kasih Nah Ini Ini Adalah Order Of Adjective Yang Pertama Harus Kalian Tulis Adalah Determiner Determiner Adalah Dia Penuntung Mana Benda Itu Jumlahnya Berapa Atau Punya Siapa Seperti Itu Jadi Disini Contohnya E Sebuah E E Sama E Kalian Kalian Tau Bedanya E Itu Ketika Kata Bandanya Berawalan Dengan Huruf Konsonan Sedangkan E Itu Digunakan Untuk Kata Benda Yang Berawalan Dengan Huruf Vokal Artinya Adalah Sebuah Atau Kalau Orang Berarti Seorang Kalau Hewan Berarti Seekor Kemudian The Atau Some Itu Yang Menunjukkan Dia Lebih Dari Satu Both Many My Nah Ini My Your Hour Itu Menunjukkan Kepemilikan Milik Siapa Itu Maksudnya Ke Determiner Jadi Dia Harus Ditulis Awal Paling Depan Kemudian Setelah Determiner Kamu Bisa Menuliskan Opini Opinimu Seperti Apa Terhadap Benda Tersebut Apakah Baik Burut Cantik Ceroboh Jelek Dan Lain Lain Itu Opini Jadi Ketik Urutan Kedua Setelah Determiner Adalah Opini Opinimu Terhadap Benda Tersebut Kemudian Yang Ketiga Adalah Size Ukurannya Apakah Besar Kecil Tinggi Pendek Dan Lain Lain Disini Saya Kasih Contoh Adalah Big Huge Large Enormous Itu Sama Artinya Sama Big Huge Large Enormous Itu Sama Little Sedikit Small Itu Kecil Tall Itu Tinggi Long Panjang Dan Lain Lain Itu Menunjukkan Size Tipis Atau Ukuran Kemudian Setelah Ukuran Ada Shape Bentuknya Bentuknya Bisa Round Bulat Square Kotak Pin Tipis Tipis Itu Bentuk Flat Datar Wavy Beromba Curly Keriting Oval Termasuk Ke fat Tadi Gemuk Kemudian Setelah Shape Itu Age Atau Umurnya Kira-kira Dia Tua Baru Muda Dan Lain 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 Setelah Umur Ada Color Color Itu Warna Kalian Sudah Tau Warna Berarti Ada Red White Black Brown Yellow Yellow Itu Kekuningan Artinya Berwarna Kekuningan Terus Tent Itu Coklat Kayak Warna Kulit Seperti Itu Kemudian Setelah Color Itu Ada Origin Origin Itu Asal Bendanya Dari Mana Bendanya Apakah Dari British American Indonesian Chinese Spanish Dan Lain Lain Kemudian Setelah Origin Atau Asalnya Kalian Tulis Materialnya Material Berarti Bahannya Bendanya Dari Apa Golden Emas Wooden Kayu Glass Kaca Paper Kertas Silk Sutra Atau Dan Lain Lain Kamu Kamu Tulis Materialnya Dari Apa Dari Benda Tersebut Kemudian Yang Terakhir Urutan Yang Paling Terakhir Adalah Purpose Atau Tujuannya Tujuan Dibuatnya Benda Benda Itu Untuk Apa Apakah Untuk Dancing Apakah Untuk Writing Untuk Fishing Untuk Sleeping Dan Lain Lain Jadi Untuk Penulisan Urutan Kata Sifat Harus Sesuai Dengan Ini Contohnya Seperti Ini Her Hair Rambutnya Is Beautiful Beautiful Ini Adalah Opini Tadi Terus Curly Curly Itu Shapenya Bentuknya And Black Warna Ini Harus Uruti Tadi Opinion Terus Ini Ada Shape Dan Ini Ada Color Kemudian Contoh Yang Kedua Ini Ada She Has Beautiful Curly Black Hair Harusnya Gak Ada Oh Ya Disini Salah Kemudian Contoh Selanjutnya Ada That Expensive New German Sport Card That Itu Determine Terus Expensive Itu Opininya Terus New Itu Adalah Age Umurnya Terus Jerman Ini Adalah Asalnya Dari Mana Sports Ini Purpose Tujuannya Untuk Apa Baru Kata Bendanya Card Jadi Mobil Sport Yang Berasal Dari Jerman Yang Baru Dan Mahal Itu Punya Saya Is Mine Kemudian Ini Contoh Yang Terakhir Ada Mr. Anton Is A Kind Hearted Old Indonesian Teacher Pak Anton Adalah Seorang A Ini Determiner Kind Hearted Berhati Baik Ini Adalah Opini Kemudian Old Adalah Age Umurnya Indonesian Adalah Origin Kemudian Teacher Adalah Kata Bendanya Jadi Guru Dari Indonesia Yang Sudah Tua Yang Berhati Baik Seperti Itu Ini Untuk Yang Order Objective Jadi Kalian Harus Menghapal Ini Penting Sekali Karena Nanti Kedepannya Ketika Materi Kita Sudah Masuk Kedeskripsikan Atau Bahkan Membuat Text Deskriptif Ini Sangat Diperlukan Oke Sekian Untuk Materi Hari Ini Atau Pertemuan Ini Jika Ada Yang Ditanyakan Kalian Bisa Tanyakan Langsung Ke Whatsapp Group PJC Oke That's All For Today Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh